Menjadi penjaga di salah satu bangunan ikonik di daerah London dan mengawal raja atau ratu bukanlah perkara yang mudah. Tapi itulah tugas yang dilakukan oleh pasukan penjaga kerajaan Britania Raya di sekitaran Istana Buckingham. Mereka seringkali menjadi daya tarik para wisatawan, apalagi seragam merah dan topi berbulu hitam yang dikenakannya, membuat mata ingin tertuju ke arah pasukan pengawal kerajaan. Di balik tampilannya yang menarik perhatian, ada beberapa fakta yang jarang diketahui banyak orang. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ulasan tentang tentara penjaga kerajaan Inggris. Topi tinggi berbulu hitam adalah salah satu yang paling mencolok dari pengawal kerajaan Inggris. Topi tersebut tingginya bisa mencapai 46 cm dengan berat sekitar 2 sampai 4 kg. Awalnya, topi tersebut terbuat dari kulit beruang. Pernah ada upaya untuk mengganti bahan pembuatannya, namun percobaan tersebut sempat gagal. Bulu tiruan yang dibuat dianggap warnanya cepat memudar. Pada saat mengenakan topi tinggi berbulu tersebut, ada pengait yang melingkar di bagian yang nggak biasa. Hal itu bertujuan agar pada saat penjaga terjatuh, tali tersebut nggak mencekik bagian leher. Maka dari itu, pengait tersebut hanya dibiarkan bergantung di bawah mulut. Saat para penjaga sedang bertugas, tak seorang pun boleh menyentuh ataupun mengancamnya. Meskipun secara protokoler mereka dilarang untuk berbincang, Namun mereka masih diberikan izin berbicara untuk memperingatkan para pengunjung yang mengganggu atau memprovokasinya. Saat wisatawan menghalangi jalannya, mereka akan berkata, Make a way for the Queen's Guard. Jika seseorang terlalu dekat dengannya, dengan sigap ia akan memberi perintah, Step back from the Queen's Guard. Namun apabila ada yang menyentuhnya, mereka akan berkata, Do not touch the Queen's Guard. Untuk menghindari insiden dengan sipil, para penjaga hanya membawa senapan kosong. Tapi jika dalam keadaan tertentu, mereka akan mengisi sejumlah peluru kesenjata yang dibawanya. Para pengawal yang sedang berjaga, juga dilarang untuk tersenyum maupun tertawa. Jika mereka melanggar, maka harus membayar denda sebagai bentuk hukumannya. Total keseluruhan waktu mereka bertugas adalah 6 jam dalam sehari. Namun untuk menjaga pos, mereka harus tetap siaga selama 2 jam. Apapun yang terjadi, penjaga yang bertugas, gak diperbolahkan meninggalkan pos jaga, sekalipun itu untuk izin pergi ke Thailand. Tetapi, mereka masih diizinkan untuk berjalan beberapa langkah dari pos setiap beberapa menit sekali. Jika prajurit pingsan saat bertugas, mereka pun harus jatuh dalam posisi siaga. Para penjaga dan pengawal kerajaan merupakan salah satu resimen dari pasukan tentara Inggris. Untuk menjadi pengawal kerajaan, mereka harus lulus dari uji ketahanan fisik dan mental. Keterampilan mereka menyelesaikan masalah, keahlian menganalisis, dan logika berpikirnya juga menjadi pertimbangan untuk masuk menjadi pasukan pengawal kerajaan. Secara fisik, pengawal minimal memiliki tinggi 180 cm. Jika lulus semua selesi, maka prajurit akan bergabung menjadi penjaga Istana Bakingham, ataupun pengawal kerajaan. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang pasukan pengamanan kerajaan Britania Raya yang jarang diketahui banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!